Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Rush melaporkan bahwa anggota tim Suzuki diberitahu tentang berita mengejutkan selama tes pasca balapan Senin kemarin di Ceres bahwa Suzuki akan segera meninggalkan MotoGP di akhir kompetisi 2022 ini. Disenyalin Suzuki hengkang dari MotoGP dikarenakan tidak adanya sponsor utama yang bisa memberikan dana 15 juta euro. Sedangkan hanya Ekstar merupakan perusahaan Oli yang satu payung dengan Suzuki. Menanggapi hal itu, pihak Suzuki tetap bungkap. Artinya ada kemungkinan laporan itu benar adanya. Jika tidak, maka Suzuki dengan mudah membantahnya. Bilanjut, Dorna Sport akhirnya membuat pernyataan resmi terkait rumor tersebut. Namun Dorna juga tidak memaksa pihak Suzuki untuk tetap berkompetisi di MotoGP. Jika benar pergi, mereka akan mencari tim lain yang berminat berkompetisi di MotoGP. Disebut-sebut hengkangnya Suzuki akan sangat terpengaruh kepada jumlah penonton MotoGP di masa mendatang. Hal ini tentu membuat Dorna Sport akan mengalami kerugian besar. Menurut laporan Speedweek, Suzuki akan dikenai benda oleh Dorna jika jadi hengkang dari MotoGP. Hal itu dikarenakan kontrak Suzuki di MotoGP masih terpilang panjang hingga tahun 2026. Hal itu membuat Dorna Sport bisa menuntutkan tirugi besar dari Suzuki jika melanggar kontrak. Kepada Speedweek melalui manajer Johan Mir, Paco Sanchez, ia mengaku Johan Mir kaget mendengar rumor hengkangnya Suzuki. Selain itu, Paco Sanchez menyebut bahwa negosiasi yang berlangsung di antara mereka dan Suzuki sudah memasuki tahap akhir. Tentu saja dia khawatir dan sama terkejutnya dengan saya. Tidak ada yang mengharapkan itu. Tim berbicara dengannya pada hari minggu dan mengatakan kepadanya bahwa negosiasi dengan saya berjalan dengan baik. Saya mendapat kesan bahwa itu adalah keputusan menit terakhir dari Dewan Suzuki. Yang dikomunikasikan kepada tim tanpa memberi mereka waktu untuk bereaksi. Alex Espargaro sudah sejak hari pertama MotoGP Spanyol merasa kesal dengan Mark Marquez. Menurutnya Mark Marquez sengaja memanfaatkan towing dari rider lain. Hal ini menurut Alex sangat tidak perlu dan tentu mengganggu pembalap lain. Marquez sendiri mengaku sengaja melakukan hal itu dan dia mengungkit bahwa Alex juga sering melakukannya di tahun-tahun sebelumnya. Pertikaian Alex dan Marquez saat start MotoGP Spanyol minggu lalu. Keduanya sempat mengalami kontak dan saling sigut beberapa kali saat start dalam balapan 25 lap di sirkuit Jaros. Mereka berdua tertangkap kamera saling sigut berebut titik terbaik untuk memasuki tikungan pertama di lap pembuka. Daniel Bastian ini tidak puas, finish di urutan ke-8 pada balapan Spanyol lalu. Dia mengeluhkan tentang kurangnya perasaan dan hampir tidak mengenali dukatinya. Tetapi usia menjalani tes pada hari Senin kemarin, perasaannya menjadi lebih baik. Dikarenakan ia menguji firing depan 2022 dengan Ducati GP21-nya di Jaros. Rasaannya langsung lebih baik, tapi itu juga sangat panas pada hari Minggu, tetapi tidak pada hari Senin. Firingnya lebih rumit yang aneh di awal. Anda cepat dalam perubahan arah, tetapi motornya sedikit kurang stabil. Ini memiliki tro dan kontra. Tidak apa-apa di sini di Jaros, jika saya harus balapan sekarang. Saya akan memilih firing baru. Karno Penat berbicara tentang situasi kontrak bahwa persaingan perebutan kursi tim pabrikan Ducati belum usai. Saat menjalani tes resmi di Jaros, Bastianini tidak mencari waktu tercepat dengan time attack. Ia melakukan putaran untuk membuat perbandingan dengan balapan kemarin. Sedangkan balapan akhir pekan di mana ada sesuatu yang tidak bekerja dengan sempurna pada Ducati GP21-nya. Untuk mewujudkan janjinya, Ducati akan memberikan Bastianini paket aerodinamis baru GP22. Nasib Bastianini akan ditentukan oleh performanya tahun ini. Terutama apakah dia punya kesempatan ke tim resmi atau pabrikan Ducati. Posisi di mana ia bersaing ketat dengan George Gmartin. Jenderal manajer Dalinya mengatakan bahwa tidak ada yang ditetapkan dan keputusan akan diambil pada bulan Juni. Tujuannya adalah untuk menjaga mereka, Martin dan Bastianini berdua tetap di Ducati. Enea ada di tim Ducati. Ia memiliki kontrak dengan Ducati, performanya bagus. Namun saya tidak berpikir Bastianini adalah orang yang dimaksud. Kepada Motosan, usai balapan di Spanyol lalu, Mark Marquez mengakui ia sedang melakukan pemulihan kondisi fisik. Saya tidak tahu, Grand Prix berikutnya akan seperti apa. Saya masih kekurangan otot. Saya harus bersih keras dan konstan untuk meningkatkan. Bukan hanya bodi, motor atau tim, semuanya harus diperhitungkan. Dan motor tidak membantu kami. Saya mencoba untuk kembali bugar. Alberto Quick mengaku belum cukup puas dengan performa sang pembalap andalan Mark Marquez di MotoGP Spanyol kemarin. Di mana Mark Marquez mengakhiri perlombaan di posisi keempat. Kami sedang bekerja untuk memperbaiki titik-titik motor yang masih belum benar. Dan proses ini sedang berlangsung. Kami memiliki tes penting pada Senin. Untuk kemungkinan kami lebih memahami mesin baru. Karena tentu saja target Mark bukan finis keempat atau keenam. Targetnya dan juga target tim Rexall Honda adalah memenangi balapan dan gelar. Ini adalah satu-satunya target. Kepada Speedweek, Andrea Dovizioso menyatakan sadar jika timnya mengembangkan motor mengarah pada keinginan dari Guattararo. Yamaha lebih memprioritaskan Guattararo ketimbang pembalap Yamaha lainnya. Saya hanya melakukan pengujian antara keseimbangan motor. Ketika Anda tidak memiliki daya cengkram bagus, maka Anda harus menyentuh hal-hal penting. Saya telah mengungkapkannya kepada Insinyur Yamaha. Tapi saya belum menerima jawaban apapun. Sudah sepantasnya mereka fokus membuat Fabio senang, mengingat gelar yang sedang diperebutkan. Oleh karena itu, kami tidak mengarahkan seluruh energi kami untuk melakukan hal-hal yang tidak dianggap prioritas oleh Fabio. Saya dapat memahaminya. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania Terima kasih telah menonton video ini.